Intro 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 Ini kan kesambutan secara virtual di layar Bapak Ibu semua Inilah Abah Ibu. Silahkan Abah Ibu. Silahkan Abah Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu'ala yu'lahi lallahu wa'adahu'la syarika wa'asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini ya. Bang Arfani, saya bisa bersatu rahmi dengan seluruh para ayah yang luar biasa hebat pada siang hari ini. Dan izinkan saya pada siang hari ini Membersamai Bapak Ibu, ayah bunda sekalian Dalam program webinar kita ya pada siang hari ini. Program yang insya Allah mudah-mudahan akan memberikan dampak manfaat. Bukan saja untuk saya pribadi, tapi juga untuk para ayah bunda yang Siang hari ini sudah ikhlas, sudah judul, menyempatkan waktu, kesibukan, dan lain sebagainya Bergabung di acara webinar Akademi Trainer pada siang hari ini dengan saya, Abah Ibu. Terima kasih Bang Arfani yang sudah memulai acara kita pada siang hari ini. Nah, sebelum saya meneruskan, izinkan saya memperangkan diri. Nama saya, Ikir Fafir Mansat. Keseharian saya, sebagai seorang guru, pendidik di sebuah sekolah Madrasa Ibtidaya di Padalarang Bandung Barat. Memang saya hadir dan tinggal di, kalau kita orang Bandung sih di Lombur ya, di Bandung Nyingcet gitu. Tahu, Bang Arfani, apa itu Nyingcet itu? Loading. Loading ya. Bandung yang pedalaman gitu maksudnya. Bukan Bandung yang perkotaan ya. Nah, Alhamdulillah pada siang hari ini, saya mencoba berbagi sedikit apa yang saya rasakan tentu saja. Dan mudah-mudahan juga, ini juga bagian dari jariah kita semuanya. Dan, sebelum saya memulai, saya ingin mencoba bertanya pada ayat benar sekalian. Tadi sudah ditanya oleh Bang Arfani, sudah banyak ya yang hadir dari Salatiga, dari Yogyakarta juga ada. Dari berbagai daerah, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini tidak sekedar punya harapan-harapan yang besar. Tetapi juga dalam keadaan yang tentu saja melimpah berkah. Tetapi, yang ingin saya tanyakan pertama kali, apa kabar Ayah Bunda, Abi Umi pada hari ini? Kalau Anda ingin memberikan jawaban, silahkan share di chat kita, apa kabar Anda pada siang hari ini? Oke. Sudah ya? Terdengar, Pak Umi ada? Oke. Oke, kita akan coba bertanya pada Ayah Bunda sekalian, kira-kira apa yang dirasakan? Boleh dong di-share di chatnya ya, apa yang kemudian dirasakan. Boleh. Silahkan Bang Arfani mau bacain nggak kira-kira nih? Ya, ada beberapa jawaban yang sudah masuk, Pak. Ya, dari Pak Nur Usni ini, Alhamdulillah luar biasa. Kemudian juga dari Alfi, Alhamdulillah sehat, penuh kesyukuran. Dari hari, sehat selalu semangat dari Pak Wil dan semangat menyimak Ustadz. Dari Tony Haryanto, sedang positif. Alhamdulillah, ini positif tapi positif beneran ya. Kemudian juga dari Salman Al-Farisi, Alhamdulillah walaupun cukup challenging di masa seperti ini. Dari Agus M penuh tantangan, dari Norman Alhamdulillah, dari Chandra Tri Kurniawan, sukses mulia. Wah, ini tahu salam dari Akademi Ternal. Kemudian juga dari Usdun Mulan, luar biasa sehat. Wah, luar biasa ini. Abah, kalau dari jawaban-jawaban ini, ada campur ya. Yang Alhamdulillah luar biasa. Ini ada challenge. Kemudian juga tetap menjaga semangat. Dan juga ini ada salam anak-anak sekolah, Abah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Silahkan, Abah. Oke, sudah berbagai jawaban yang disampaikan. Tapi pertanyaannya, apakah betul? Ini yang kemudian kita sering coba tanyakan. Bagi saya, Bang Arfan, dan teman-teman di kegiatan training, biasanya siapaan kita pertama kalikan, apa kabar anda hari ini? Pertanyaan saya nih, ketika kita nanya pada yang hadir pada sebuah training pelatihan, ada nggak yang jawabnya kemudian sedih, kesel, nggak ada kan ya? Nah, justru pada hari ini kita ingin coba jujur sebetulnya. Apa sih yang kita rasakan pada hari ini? Betulkah pada hari ini merasa bahagia, merasa dasar, dan lain sebagainya? Karena ada orang-orang yang kemudian, mereka itu asertif loh. Asertif itu artinya sudah mulai menahan apa yang dirasakan. Padahal perasaannya sedang tidak bahagia, perasaannya sedang sedih, sedang khawatir, tapi saya mudah-mudahan sih yang hadir pada hari ini yang betul ya. Jawabannya memang dari hati. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, senang, dan seterusnya. Nah, kenapa saya tanya pada hari ini? Karena ternyata kabarnya penting untuk saya tanyakan kepada para ayah bunda di siang hari ini. Karena perasaan yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan kabar tentu saja. kalau keadaan kita pada siang hari ini ada yang menjawab, Alhamdulillah luar biasa, senang, dan seterusnya, maka mudah-mudahan memang kondisi kita pada hari ini dalam keadaan yang senang, senang, dan bahagia. Mudah-mudahan begitu ya, Pak Arfani ya? Tidak kurang untuk apapun. Nah, yang pertama setelah saya tanyakan kabar, yang kedua adalah saya ingin mencoba sama-sama belajar juga. Kita mencoba perbaru niat dulu. Karena ada nih, yang saya alami tentu saja, saya pernah merasakan ketika mengikuti sebuah kegiatan karanti, niat saya yang pertama itu adalah saya ingin ngeberesin anak saya. Saya ingin mencoba membereskan istri saya. Saya ingin memberikan dampak untuk orang lain. Pada saat itu, niat kita sekedar ingin sesuatu yang kita kerjakan itu berdampak untuk orang lain. Tanpa kemudiannya berpikir, what about me? Bagaimana dengan saya? Dengan saya pribadi? Maka pentingnya kita memperbarui niat agar apa yang kita ikhtiakan pada siang hari ini tidak semata-mata bagi para ayah Bunda nih, yang ikut pada siang hari ini? Saya ikut karena ingin misalnya. Kalau saya tenang, akan begini buat anak. Kalau saya tenang, akan begini buat istri. Tapi kita akan coba meluruskan niat dulu bahwa apa yang kita ikhtiakan pada siang hari ini adalah untuk perbaikan diri kita. Maka perbaikan itu tidak akan bisa maksimal kalau kemudian niatnya nggak lurus, niatnya nggak lempeng, nggak ajek. Maka saya belajar dari guru saya, Pak Ading Lumirat, ketika dalam sebuah pelatihan, training, beliau sering menyebutkan, yuk sama-sama kita teruskan niat dulu. Untuk saya, seorang Muslim, dan bagi ayah-ayah Bunda yang juga sama-sama Muslim, punya satu keyakinan. Dari hadis yang diriwayatkan imam Muslim, disebutkan, Waman Salakal Torikon Yaltami Sufi Ilman, Sahalallahu Lalu Torikon Ala Jannah. Jadi ikhtiar kita pada siang hari ini, niatkan untuk memperbaiki diri, melakukan kualitas perbaikan diri, mencari ridho Allah, mendapatkan pahala, dan endingnya adalah, InsyaAllah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi niatkan ya Ayah Bunda sekalian, pada siang hari ini adalah jalan terbaik yang akan diantarkan sama Allah, agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, tiga bulan sudah loh Ayah Bunda. Kita tertahan dari kenormalan. Dari yang aktivitas, yang bekerja, kemudian tertahan. Dari yang sekolah, juga tertahan. Bang Arfan juga sama kan, walk from home, kerja dari rumah. Atau bahkan juga, ada orang-orang yang, saya mencoba nih survei, beberapa sahabat, rekan, orang tua murid juga, saya adakan spek kecilan, ternyata dampak selama tiga bulan ini, dampak yang luar biasa, mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tidak jarang, apa yang terjadi pada hari ini adalah, keburukan, ketidakbaikan, ketidaknyamanan. Padahal, kalau kita mau jujur, sebetulnya, apa yang Allah berikan pada kita hari ini adalah, hanya sedikit saja. sedikit, tidak banyak. Kita belajar di sebuah ayat. Dan kami berikan sedikit, sedikit loh Bang Arfani, tidak banyak. Rasa khawatir, rasa gelisah, dan seterusnya sedikit banget. Tidak banyak. Baru sedikit saja. Tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah, ketika sudah tiga bulan lamanya, kita merasakan dampak seperti ini. Pertanyaan saya yang berikutnya, kepada Ayah Bunda. Kira-kira, dampak apa sih yang dirasakan, oleh Ayah Bunda, selama tiga bulan ini? Dari mulai bulan Maret, April, Mei. Dan sekarang sudah masuk bulan keempat, bulan Juni. Kira-kira, dampak apa yang dirasakan selama tiga bulan ini? Baik yang work from home. Atau yang school from home. Atau yang bisa jadi, mohon maaf, takdirnya harus berpisah dengan teman-teman pekerjaannya di PHK misalnya. Gulung tikar perusahaannya. Kira-kira, apa sih yang dirasakan? Dampak apa yang terjadi, yang dirasakan oleh Ayah Bunda sekalian? Bagi Ayah Bunda yang ingin coba sharing, silahkan boleh deh, di chat agar kita juga tahu, siapa saja yang ada pada siang hari ini. Oke, sudah yang masuk nih. Sudah ada yang makin dekat dengan anak-anak. Alhamdulillah. Sama tiga bulan ya, makin dekat dengan anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak merengek udah bosan di rumah. Wah, ternyata betul. Ada yang sudah mulai bosan di rumah sebanyakan tiga bulan. Tiga bulan loh. Tiga bulan. Tentu saja perasaan merengeknya pasti muncul. Maklum anak-anak. Ada juga yang kemudian merasakan Oh, lebih mengenal karakter orang di rumah. Nagi pengen jalan-jalan. Paham yang dilakukan oleh istri. Was-was. Oke. Ada yang pergi ke tempat kerjanya. Ada yang pengen jalan-jalan. Ada yang khawatir. Ada yang was-was. Terasa terbantu pekerjaan rumah karena suami ada di rumah. Alhamdulillah. Ini para ibu banget nih curhati. Para ibu-ibu yang pada hari ini luar biasa senang kayaknya Maya. Ayahnya kembali pulang ke rumah. Dan mudah-mudahan Bang Arvan juga sama begitu ya. Makin banyak waktu berkreasi. Banyak perbahan. Ternyata dampaknya luar biasa banyak terjadi. Nah, termasuk. Saya mencoba survei nih. Beberapa sahabat-sahabat saya. Ternyata dari sekian banyak orang yang memberikan jawaban. Yang paling banyak muncul adalah terkait dengan dampak kesehatan. Perasaan was-was. Perasaan khawatir. Bahkan kemudian orang sudah mulai aware dengan imun tasubuh. Kalau biasanya misalnya makan langsung celok. Langsung itu apa ya. Langsung ngambil gitu. Karena sudah mulai. Cuci tangan. Kalau kemudian pulang dari tempat kerjanya. Di luar rumahnya. Masuk ke rumah. Tanpa ganti baju sekarang. Sudah mulai. Ganti baju dulu. Mandi dulu segala macam. Ada mulai muncul kekhawatiran. Yang kedua. Yang paling banyak terjadi adalah berdampak ekonomi. Pengartani. Dampak ini memang. Betul-betul dirasakan banget gitu. Dirasakan banget gitu. Dampak ekonomi. Ada orang-orang yang berhenti dari tempat kerjaannya. Bahkan saya punya tetangga. Tetangga saya dirumahkan. Selama satu bulan penuh. Selama Ramadan itu. Padahal. Sebagai mana yang kita rasakan dan harapkan. Ketika Ramadan. Di akhir Ramadan adalah Lebaran. Dapat THR. Tapi kemudian. Terakhirnya. Akunin datang. Walk from home. Bekerja dari rumah juga. Sudah mulai muncul. Selama satu minggu mungkin oke-oke saja nih. Dua bulan. Sudah mulai. Tiga bulan. Oh yes. Sudah mulai muncul dampak-dampak yang terjadi. Termasuk. Ini yang paling penting. Banyak orang yang merasakan dampak psikologis. Kejiwaan. Di antaranya psikosomatik lah. Ketidaktenangan lah. Kalau Bang Arvani nih yang apa namanya dan teman-teman sekalian yang mungkin lihat beberapa informasi dari media. Bahkan di sebuah negara ada seorang artis yang bunuh diri kan. Bunuh diri karena sudah hilang order. Keartisannya. Sudah nggak ngerasa kemudian nggak dibutuhkan lagi gitu. Tapi untuk kita nih alhamdulillah ya Bang Arvani para trainer itu. Oke. Nggak muncul pak. Kekhawatiran ketakutan. Nah termasuk komunikasi. Yang akhirnya juga. Terjadi berbagai macam persoalan. Bayangkan saja. Di rumah itu semuanya terjadi. Saya misalnya. Di rumah dengan tiga orang anak. Satu istri Bang Arvani ya. Satu istri tiga orang anak ya. Nah ketiga tiga orang anak ini. Tidak terbalik banget ya. Ya Bang. Kenapa Bang? Tidak terbalik tiga dan satunya Bang. Oh enggak. Asri Bang. Asri. Tiga anak dan satu istri. Setiap hari di rumah. Dari kamar. Ke ruang tengah. Ke dapur. Ke belakang. Ke ruang depan. Itu aja terus-menerus. Biasanya nggak pernah ngumpul barang-barang. Meskipun disebutkan makin ngumpul bersama lebih enak. Tapi tentu saja bukan tanpa masalah. Banyak muncul komunikasi. Termasuk juga. Ini yang paling gembira muncul pada hari ini. School from home. School dari rumah ini bukan tanpa masalah. Dari mulai. Handphone yang dibutuhkan kuota berbagi. Sinyal yang nggak anteng. Orang tua yang kurang respon. Dengan anak-anaknya. Karena juga sama-sama orang tua punya pekerjaan kan di rumah. School from home. Anaknya dapat tugas juga. Sekarang musim PAT. Musim penilaian akhir tahun. Semesteran ya. Anak harus ulangan juga. Pakai handphone. Butuh bimbingan juga. Orang tua juga. Bekerja juga di rumah. Tentu saja. Hal ini. Dampaknya besar luar biasa. Nah. Bahkan kemudian. Saya men-surveying kepada para ayah. Ternyata. Di antara kegalauan-kegalauan ini adalah. Yang terjadi. Oke. Siap. Kita akan coba chat nih. Lihat. Satu. Membagi waktu. Dua. Rasa khawatir. Tiga. Bar psikologis. Yang keempat. Aktivitas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima. Miskomunikasi dengan antara keluarga. Kalau. Saya boleh bertanya pada. Para ayah nih. Kira-kira. Di antara lima hal yang ini. Kira-kira. Yang mana yang paling dominan. Dirasakan pada para ayah. Di rumahnya masing-masing. Boleh dong. Satu menit ya. Bang Arvani. Kita akan coba. Tanyakan pada para ayah bunda. Kira-kira. Di antara yang lima ini. Mana yang paling sering muncul. Oke. Silahkan para ayah. Untuk. Isi di kolom chat. Mungkin kalau para ibu juga. Boleh. 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 Oke. Ada yang empat. Satu. Empat. Satu. Empat. Satu. Empat. Satu lima. Ada nomor lima juga. Empat. Empat. Oke. Banyak banget empatnya. Empat ya. Nah. Di antara lima hal ini. Kira-kira. Yang paling mana. Yang paling muncul. Oke. Ada yang satu. Empat. Empat. Dua. Satu. Empat. Dua. Memang kebanyakan yang empat ya. Bang Armani ya. Betul. Empat yang paling banyak sepertinya. Akuma tiga. Gitu. Akuma satu. Sat tiga. Gitu. Nah. Kalau kita lihat ternyata sebetulnya. Di antara yang kelima ini. Saling berkaitan. Bang Armani. Saling berkaitan banget. Dan gak bisa dipisahkan sebetulnya. Bagaimana kemudian. Orang-orang yang punya rasa hati berlebih. Akhirnya beban psikologisnya muncul. Bingung lah dia. Bagaimana cara membagi waktu. Antara mendampingi anak buat dari. Bekerja sebagai work from home nya. Istri. Sudah mulai pak. Temenin dong. Ini mama mau ngapain misalnya di rumah gitu ya. Sang ayah kemudian sudah mulai muncul perasaan. Nanti dong ma. Saya akan lagi sibuk nih kerjaan nih. Oke. Tidak mulai begitu. Termasuk kekhawatiran yang paling muncul adalah. Terkait dengan. Stabilitas ekonomi. Jadi sebetulnya. Antara satu. Sampai dengan kelima ini. Kalau kemudian. Kita gak bisa memaintainnya. Mengaturnya. Maka. Alhamdulillah ya. Semuanya akan terjadi dengan kita. Nah. Kegaluan yang terjadi pada hari ini. Ternyata. Perlu kita atasi dengan baik. Jangan sampai kemudian berakhir dengan keburukan. Nah. Kita akan survei nih. Akan cek. Apa yang terjadi. Kalau kemudian. Kita. Sebagai ayah yang. Stay at home. Tinggal di rumah. Dan tidak bisa memaksimalkan peran kita sebagai ayah. Dan sebetulnya Bang Armani. Dan ayah benar sekalian. Istilah stay at home ini. Bukan hanya pada hari ini terjadi loh. Saya baca sebuah referensi ternyata. Stay at home ini. Bukan terjadi di 2020. Tapi sejak 1989. Sudah muncul istilah stay at home. Ketika para ayah. Terutama nih. Kembali ke rumah mereka masing-masing. Bahkan kemudian. Di beberapa tahun berikutnya. Ini punya sebuah tren. Kenapa. Ayah harus kembali ke rumahnya. Karena ternyata. Ada sebuah penelitian. Kalau. Anak yang didampingi oleh ayahnya. Diasuk oleh ayahnya. Ini akan ada dampak yang muncul. Di antaranya. Memiliki kemampuan kognitif. Kemampuan kognitifnya lebih oke. IQ-nya lebih tinggi. Termasuk untuk anak perempuan. Jika sang ayah. Mendampingi tumbuh kembang anak perempuannya. Ketika dewasa nanti. Dia akan memunculkan sebuah kalimat. Begini Bang Arfani. Saya. Hari ini. Sudah dewasa. Dan saya ingin menikah. Dengan seorang laki-laki. Yang soalnya. Seperti ayah saya. Kira-kira nih. Kalau Bang Arfani. Punya anak gadis. Ketika dewasa. Bilang seperti itu. Kira-kira. Apa yang. Akan. Jawab Bang Arfani. Kalau dia bilang. Ya. Saya mau nikah. Dan laki-lakinya. Soalnya harus seperti ayah. Ya. Alhamdulillah. Berarti kita bisa jadi role model untuk dia. Dan juga menjaga. Nah. Itu ternyata. Ini juga termasuk. Dampak yang terjadi. Kalau kemudian. Sang ayah. Hadir. Dalam proses tumbuh kembang. Anak-anaknya. Terutama anak perempuan. Ternyata. Bang Arfani. Bertemu dengan. Seorang anak perempuan. Tingkat SMA. Dia pegang tangan pacarnya dengan erat gitu. Dan ternyata. Dia pegang erat pacarnya itu. Bukan karena persoalan dia sayang sama pacarnya. Ternyata. Satu jawabannya Bang Arfani. Jawabannya adalah. Karena dia. Tidak pernah disintu. Oleh ayahnya. Bayangkan. Sentuhan ayah saja. Dampaknya mungkin tidak dirasakan sekarang. Tapi nanti. Ketika dewasa. Ketika besar. Dan hari ini. Ini yang justru perlu kita nikmati. Wahai para ayah sekalian. Ketika Allah memberikan ujian yang besar pada kita. Pandemi Covid. Yang. Kita pun juga gak berharap banyak mendapatkan ini. Dan mudah-mudahan cepat kilat. Pergi ya. Hengkan. Covidnya. nggak ada lagi, tapi kita merasakan ada niimat yang lain yang Allah memberikan kepada kita. Kita punya anak perempuan, mereka akan tumbuh berkembang, dan mereka akan lebih kenal dengan ayahnya, dengan kita. Ayahnya sebagai role model, sebagai figur. Tapi bayangin, kalau kemudian anak kita bilang ke ibunya, umi, 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 aku mau nikah, tapi tolong umi, cariin laki-laki yang nggak kayak ayah ya, yang nggak kayak banget, pokoknya ngeselin, sebel aku, Mbak. Kira-kira nih, kalau kita parah dengernya, hmm, apa yang terjadi? Sedih iya, malu juga iya, berpikir panjang juga iya, what's wrong with me, gitu. Ada apa dengan saya, sampai kemudian anak saya nggak menjadikan sebagai role model ini. Nah, termasuk juga, kalau kita melihat nih, sebuah penelitian yang tadi sampaikan, sebaliknya juga, penelitian terhadap 730 keluarga, menunjukkan anak-anak yang ayahnya mengalami stres, stres nih, stres, tetapkan punya masalah yang banyak yang dia nggak bisa cari solusi, ya. Kayak tadi, ekonomi sudah mulai nggak stabil, miskomunikasi dengan keluarga, bagi waktu dengan anak, buat dampingin daring juga sudah mulai susah. Sudah mulai muncul. Nggak nyaman, nggak tenang, stres. Dan ternyata, sebuah penelitian menyebutkan, 730 keluarga menunjukkan anak-anak yang ayahnya mengalami stres. Memiliki kemampuan berbicara atau bahasa yang buruk. Itu baru bahasa aja, loh. Baru bahasa. Belum efek-efek yang lain. Jadi, bayangkan para ayah, kalau kemudian hari ini, di tengah kondisi yang menantang seperti ini, kita hadir sebagai ayah-ayah yang stres, yang nggak tenang, sebetulnya dampaknya bukan hanya untuk kita, tapi akan kena, akan tertular, tervibrasikan, menyebar untuk anak-anak kita. Untuk istri juga sama. Nah, bagaimana rasanya? Kalau, saya berikan sebuah kalimat pertanyaan, Robi Habli Minas Salihin berbalas Robi Kirli Wali Walidayah. Pertanyaannya, apa sih maksudnya, bah? Dua kalimat ini? Nah, maksudnya bagaimana? Ada yang bisa ngasih jawaban, nggak kira-kira? Apa sih Robi Habli itu dan apa Robi Kirli itu? Boleh dong di chat, ya. Biar saya juga tahu di antara para ayah bunda, mungkin ada yang sedang memperhatikan atau yang sedang sibuk juga nggak apa-apa sebetulnya sih ya. Tapi, boleh dong di chat, kira-kira apa sih yang jenis dengan Robi Habli dan Robi Kirli. Oke, silakan ayah bunda sekalian. Oke, silakan Pak. Silakan, ayah bunda yang hadir di sini untuk merasakan atau ber-share tentang yang ditampilikan di layar oleh Aba Iba tadi. Sudah mulai masuk jawaban, Aba? Oke, siap. Dari Agus. Doa anak menjadi soleh dan dijauh dengan doa ampunan dari anak yang soleh untuk orang tuanya. Biasa. Mendoakan dan doakan. Betul, mendoakan dan didoakan. kita mendoakan anak soleh insya Allah anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Dari Pak Kurniadi, hanya anak soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Oke, Alhamdulillah sudah punya kerespon ya. ingin menjadi anak baik, maka baiki orang tuanya. Sip, mantap. Ketika anak menjadi soleh, otomatis anak pun akan mendoakan orang tuanya. Saya merinding dengernya nih. Aduh, subhanallah. Padahal saya cuma baca aja nih. Mendoakan dan didoakan, jadikanlah kami ah, subhanallah. Oke. Ois, mantap, subhanallah. Biru abakum, tabar ru'abna aku. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Bisa ya, anakmu juga kelak akan berbuat baik kepada mu. Bis. Masya Allah. Bahagia banget. Selamat dunia akhir berkumpul di janahnya. Is, mantap. Oke. Bang Arvani, saya mau coba kasih sebuah cerita nih kepada ayah-ayah sekalian. apa sih ceritanya, Bang? Ceritanya adalah gini. Apa yang dirasakan kalau kemudian satu hari nih, misalnya, para ayah-ayah, bunda pulang dari tempat kerjaannya. Pulang dari tempat kerjaannya. Kemudian, ini sebelum COVID ya, sebelum COVID nih. Sebelum COVID. Sebelum COVID terjadi. Ayah, bunda pulang nih dari tuat pekerjaannya. Pas pulang, didapati anak-anak sedang tidur. Menikmati tidur malam mereka, gitu. Karena anak lalahan, Anda cepat mandi. Kompensikan badan Anda. selesai mandi, Anda segar. Ketika segar, Anda coba melihat, mengintik ke kamar anak Anda. Nah, pas ke kamar anak Anda, Anda lihat bagaimana putri Anda, putra Anda yang usia 3 tahun, 7 tahun, mereka sedang tidur terlelap. Anda dampingi mereka, lihat mereka, Anda lihat keningnya anak kecupkan. Sebuah kecupan hangat kepada anak-anak Anda. tentu saja, hal ini, akan mengantarkan kebahagiaan yang luar biasa bagi anak Anda. Meskipun, mereka sedang tidur loh. Jangan salah. Meskipun mereka tidur, perasaannya akan dapat banget. Akan terasa banget. Kalau kena sebuah iklan, rasmi, gitu. Dulu, mungkin begitu keadaannya sebelum ada COVID. Dan hari ini, kita berkumpul dengan mereka. Bisa tahu banget bagaimana karakter anak-anak kita. Bisa tahu banget bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi kalau kemudian doa Rabbi Habli Minas Solihin itu kita ungkapkan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh perasaan kita, mungkin ketika mereka tidur, kita masuk ke kamar mereka, kita kecuk, kening mereka, dan kita bisikkan kalimat terbaik itu. Rabbi Habli Minas Solihin. Bayangkan, kalau hal-hal yang terjadi, dan Allah balas itu untuk kita nanti, ketika kita sudah sudah tua. Pada saat tubuh kita sudah rentah, kulit kita sudah tidak kuat lagi, menopang, tubuh kita sudah mulai lemah. Kemudian, anak-anak kita masuk ke kamar kita. Dan mereka memberikan sebuah kecupan di kening kita. Dan berbisik, menyampaikan sebuah doa pada Allah SWT. Saya pastikan, ini sebuah daya yang tergantinya. Oke, para ayah bunayang Allah muliakan, kalau pada hari ini kita merasa banyak masalah, banyak ujian, banyak persoalan yang Allah berikan pada kita, percaya, yakinlah bahwa ternyata di balik hujan ini kita mendapatkan nikmat-kikmat yang jauh lebih besar lagi. Kira-kira mau pilih yang mana? Uang kita banyak, tapi anak tidak solek. Ekonomi naik, tapi kemudian anak jauh dari kita. Atau kemudian, misalnya, anak kita seolahnya biasa, tidak dari. Tapi mereka tidak kenal kita. Dan bisa jadi, kemudian, pada hari ini, Allah berikan berbagai macam ujian pada kita, sengaja, agar kita semakin merasakan bagaimana nikmatnya. Kalimat Rabbi Habdi Minasol ini itu, kita sampaikan kepada Allah untuk anak-anak kita, termasuk bagaimana nikmatnya mereka menyampaikan kalimat Rabbi Fili Wali-Walidayah untuk kita, orang-orang. Ayah Bunda yang Allah muliakan, bagi Ayah Bunda yang hari ini berdampingan dengan anaknya, boleh dong dilihat, divideokan, maksudnya, dimunculkan fotonya. Saya ingin tahu yang hari ini sedang di rumah dan ada anak-anaknya, boleh dong. Kemudian, peluk anaknya, kemudian, berikan doa terbaik. Kalau yang lagi di kantor, di pekerjaan, Anda punya handphone, silakan Anda buka handphone Anda, Anda lihat foto anak Anda. Lihat fotonya, kemudian, sampaikan doa terbaik yang tadi. Oke, saya akan coba lihat nih, para Ayah Bunda yang lain. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Rob. Seneng banget rasanya ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya bahagia banget. Masya Allah. Ada para Ayah yang dampingnya anak-anaknya, ada para Ibu juga. Masya Allah. Pak Kurnia Adilham. Masya Allah. Ada yang disampaikan. Pak Tony Haryanto juga ada. Oke. Pada ini juga sama sedang gendong anaknya ini. Alhamdulillah. Pak Amin juga sama, Kang Amin. Alhamdulillah. Subhanallah. Ternyata ada banyak kerajaan merasa yang Allah menunjukkan pada kita pada hari ini. Wah. Penang ya ternyata. Pertanyaan saya, ketika para Ayah di hari ini, para Ibu, para Bunda, pegang anak-anaknya, pegang putranya, peluk mereka, dekat mereka, bisikan dengan doa terbaik. Pertanyaan saya, mohon maaf nih, ada yang masih ingat dengan COVID enggak? Kira-kira. Ada yang masih ingat dengan kekhawatiran yang tadi enggak? Kira-kira. Ada yang khawatir dengan daring putra putrinya enggak? Atau kemudian ada yang khawatir dengan tuh nanti saya, bagaimana nih ekonomi saya? Bagaimana toko saya? Bagaimana pekerjaan saya? Mana dan sebagainya? Saya pastikan enggak. Ternyata, kita butuh menjadi ayah-ayah yang tenang. Kalau tenang, insya Allah. Semuanya menjadi yang enggak. Lupa semua betul, Pak Kurniadi. Lupa semuanya. Enggak ada yang diingat, kecuali kenikmatan yang Allah memberikan pada kita. Ternyata, kalau saya boleh pinjir di bahasa guru sejaya, sekarang-jahat di Firmansa, berbanding lurus dengan quality of life. Respon kita terhadap masalah itu akan berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Kalau kita ingin tenang, maka merespon miakmi juga harus oke. Enggak boleh yang cemen-cemen, enggak boleh yang biasa-biasa. Seharus yang wow surprising, kalau kata bahasa beliau. Harus yang oke banget. Di balik ujian yang Allah berikan pada kita pada hari ini, yakinkan, masih banyak kenikmatan lain yang justru. Kalau mau dihitung, enggak akan terhitung. Tuh, Bang Harpani, saya juga jangan lupa nih perasaan saya pada hari ini ketika pas lihat para ayah, para ibu, para bunda yang luar biasa nih. Betul tenang ya apa yang dibilang kata Babe. vibrasi itu menular. Vibrasi itu kemudian saling, saling, apa namanya, ketular gitu ya. Kalau orang bahagia, insya Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, ayam sekalian. Sudah cukup kita mencoba memeluknya, dan kita akan teruskan apa yang akan kita lakukan. kalau kita yang menjadi ayah-ayah yang tenang. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Oke, saya akan coba share screen-nya lagi. Oke, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, Bang Harpani? Kalau kemudian kita berharap menjadi ayah-ayah yang tenang. Oke, yang perlu kita lakukan adalah tentukan pilihan Anda kira-kira mau yang mana kita? Mau jadi ayah dan bunda yang tenang? Atau kemudian kita ingin menjadi ayah yang tidak tenang? Terima kasih telah menonton!